Intro Lihat kehidupan penyadap karet sebelum facar menyingsing Taukah kamu kenapa penyadap karet beraktifitas di pagi putah? Ternyata waktu sadap ini berkaitan dengan tekanan tugur Tugur adalah tekanan pada dinding sel oleh isi sel Penyadapan mendapatkan hasil yang optimal jika tugur masih tinggi sebelum matahari terbit ketika belum terjadi penguapan akibat pengurangan isi sel oleh daun Tekanan air pada pohon yang masih tinggi dan penguapan yang belum terjadi akibat matahari menyebabkan ketah atau latex dikeluarkan menjadi lebih maksimal Idealnya, waktu penyadapan dilakukan antara pukul 4 sampai 6 pagi dan dilanjutkan dengan pengumpulan ketah atau latex antara pukul 8 sampai 10 pagi Bahkan di beberapa perkebunan karet ada tradisi suling Suling ini dibunyikan setiap jam 3 pagi sebagai penanda waktu sadap telah tiba Pemandangan menjadi semakin indah karena obor yang dibawa oleh sepenyadap karet saat menyusuri kebun menuju pohon-pohon karet Terima kasih telah menonton!